Saudara, polisi kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus tewasnya Taruna STIP Jakarta yang diduga dianiaya oleh seniornya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arief, mengatakan ada tiga tersangka baru dari kasus tersebut. Ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, yaitu memanggil korban, mengawasi lokasi, dan memprovokasi. Kombes Gideon Arief menambahkan motif dari kasus ini berlatar belakang rasa senioritas dari tersangka. Dan kelahan perkara, kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi. Di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Hari ini, Jumat 10 Mei, upacara pengabenan I Putus Satria Anantarustika, korban pemukulan senior STIP, akan dilakukan oleh pihak keluarga di Kelungkung, Bali. Sebagian agenda ritual pun sudah dilakukan setelah jenazah korban dipulangkan dari tempat pemulasaran jenazah rumah sakit Kelungkung. Terima kasih.